Sampai jumpa di video selanjutnya. Fokus gue ini bukan untuk belajar atau ke pendidikan yang kayak gimana-kaya gimana banget gitu. Tapi ya gue lebih fokus untuk menghabiskan waktu gue untuk ya having fun, main-main sama teman dan sebagainya gitu. Tapi ternyata di sisi lain, kebanyakan senang-senang, gak fokus sama belajar, sometimes ngebuat gue diremehin, di underestimate sama teman-teman gue dan juga sama orang tua gue. Mungkin itu karena teman-teman gue udah mulai fokus sama masa depan mereka, sementara gue masih ya senang-senang aja gitu kan. Hal ini sangat berdampak buruk terhadap rasa kepercayaan diri gue. Dan bahkan orang tua gue pun udah mulai pasrah sama nilai gue yang pas-pasan terus gitu. Sampai di kelas 3 SMA, gue udah mulai punya cita-cita serius nih, yaitu gue pengen masuk ke ITB. Alasannya apa? Gue pengen ngebuktiin ke orang tua gue, ke teman-teman gue yang sering underestimate gue bahwa gue mampu gitu. Nah selain itu kan, ya keren juga kalau misalkan ada anak SMA yang bisa masuk ke ITB. Prestige gitu kesannya kan. Untuk jurusannya sendiri, karena gue lebih suka pelajaran kimia pada waktu itu, akhirnya gue mutusin untuk masuk ke teknik kimia. Goalnya udah ada, gue pengen banget nih masuk ke teknik kimia ITB pada waktu itu. Passing grade-nya tinggi banget. Nah pertanyaan berikutnya adalah, how-nya? Gimana cara gue sampai ke sana gitu? Nah disini gue mulai cari lah, udah mulai googling-googling gitu. Gimana sih cara belajar yang lebih efektif gitu? Disini pertama kali gue ketemu sama Zenius pada waktu itu. Bermodalkan free trial, nontonin video sabda waktu itu ngejelasin fisika dan sebagainya. Disini gue kaget bahwa sebenernya belajar itu gak selalu harus dengan teori-teori aja. Kita tapi harus perlu paham juga konsepnya itu kayak gimana. Di Zenius ini, mereka punya cara penyampaian materi yang berbeda 180 derajat dari di sekolah. Pertama, dari cara ngajarnya. Biasanya di sekolah itu kan kita langsung loncat ke rumus-rumus dan sebagainya. Tapi disini instead of langsung loncat ke rumus, biasanya mereka ajarin dulu. Dari mana sih rumus ini berasal, hingga nanti pengaplikasiannya di dunia nyata tuh kayak gimana. Jadi semua ini lebih make sense gitu. Logikanya runut. Selain itu, penyampaiannya juga asik banget gitu kan. Bahasanya juga bahasa sehari-hari dan sebagainya. Nah, ini semua ngerubah cara pandang gue tentang belajar. Disini gue sadar kenapa selama ini pelajaran-pelajaran yang gue dapet dan materi-materinya ini kurang bisa gue pahami. Karena approach-nya tuh gue belum dapet yang tepat gimana cara gue belajar. Di Zenius ini, cara ngajarnya tuh pas banget sama cara berpikir otak gue. Karena dia ngajarnya itu logikanya runut dari A ke B ke C gitu. Nah, mendadak semuanya berubah. Belajar jadi asik banget. Kayak main game online. Dan bahkan kadang gue suka gunain Zenius juga sampai jam 1, jam 2 pagi waktu kelas 3 SMA untuk ngejar SBMPTN. Persiapan SBMPTN yang tadinya menakutkan, sekarang udah nggak lagi. Dan udah nggak ribet lagi. Cita-cita masuk teknik IME ITB yang passing grade-nya tinggi banget pun, sekarang lebih masuk akal dan udah nggak buram lagi. Akhirnya setelah belajar intensif, hari SBMPTN pun tiba. Gue kerjain soal-soalnya, gue bisa, dan terbukti. Akhirnya gue masuk teknik IME ITB. Nah, temen-temen gue dan orang tua gue yang tadi ngeremehin, itu bisa ikut senang dan bangga pada akhirnya. Lulus dari teknik IME ITB dan IPK 3,89, bisa dibilang salah satu achievement terbesar dalam hidup gue. Hal menarik lainnya yang gue dapet dari proses pembelajaran gue selama persiapan SBMPTN adalah sebenernya pola pikir gue yang lebih terupgrade. Di kerjaan, cara berpikir yang sama juga ngebantu gue banget untuk adaptasi dan nyelesaikan masalah. Di Philip Morris Indonesia misalnya, gue pakai regresi untuk nyelesaikan super kompleks pricing problem yang udah jadi masalah bertahun-tahun. Simply, ya karena gue tahu cara aplikasiin regresi itu gimana. Dan di Google, tempat gue kerja sekarang, manfaat yang sama juga gue rasain. Gue bisa melihat masalah secara lebih holistik misalnya. Dan ujung-ujungnya, gue bisa ngebantu UMKM yang ada di Indonesia untuk lebih berkembang lagi. Di sini gue paham bahwa belajar tuh ya nggak harus selalu susah, nggak harus selalu rumit dan makan waktu. Yang paling penting, logika berpikir kita. Kalau logika berpikirnya benar dan cara belajarnya benar, rumus sekompleks apapun dan soal sesulit apapun, ya nggak akan pernah jadi masalah. Sampai jumpa.